Tiba-tiba PLN bertegangan kembali 321 Nah, di video ini saya akan merakit change over switch secara otomatis memakai dua buah kontaktor Tetapi di sini saya menambahkan buzzer sebagai indikasi ketika nanti PLN tiba-tiba menyala Berikut juga saya pasangkan di sini khusus voltmeter ke masing-masing tegangan Yang warna oranye ini untuk tegangan genset, yang warna hijau ini untuk tegangan dari PLN Dan untuk instalasi rumah saya contohkan di sini memakai satu buah lampu Perlu diingatkan bahwa rangkaian ini adalah rangkaian hanya change over saja Tidak dengan otomatis start genset Di sini posisinya gensetnya start secara manual Karena tujuannya di sini untuk instalasi rumah Karena menurut saya untuk instalasi rumah itu lebih aman jika gensetnya manual teman-teman Oke, bagaimana cara merakitnya? Silahkan disimak teman-teman dari awal sampai akhir Nah, di sini ada MCB, MCB satu pasa ini adalah MCB KWH meter Dan di sini ada satu buah MCB 2 pol yang di mana MCB ini adalah inputan dari genset teman-teman Di sini sudah saya pasangkan inputan dari genset yaitu pasa netral dari genset Kita tinggal nanti pasangkan dari setelah genset ini Oke, yang pertama kita harus pasangkan dulu yang sisi PLN Jadi yang sisi PLN itu adalah kontaktor ini Ini adalah kontaktor PLN, ini adalah kontaktor genset Saya di sini keduanya memakai yang 16A Semua kontaktor silahkan bisa dipasang, terserah teman-teman Jadi untuk output dari MCB KWH meter yang pasangnya ya sama yang netral Kita langsung sambungkan ke A1, A2 kontaktor yang PLN ini Saya akan langsung pasang dulu, nanti saya akan jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya pasangkan dari MCB KWH meter yaitu yang pasangnya dan netral dari KWH meter langsung dimasukkan ke A1 dan A2 kontaktor yaitu ke koilnya Untuk selanjutnya kita pasangkan dari A1, A2 kontaktor dari pasa netral ke L1 dan L3 kontaktor yaitu ke NO utama kontaktor untuk beban ke instalasi rumah Baik saya pasangkan dulu, nanti saya akan jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya sambungkan dari A1 kontaktor dimasukkan ke NO utama kontaktor atau L1 Selanjutnya dari A2 kontaktor sudah saya masukkan ke NO 5 NO utama kontaktor Sekarang kita akan lanjut dulu ke pemasangan ke arah gensetnya atau ke kontaktor genset Di sini untuk yang dari pasa netral genset sudah saya sambungkan ke MCB 2 Pol Selanjutnya keluaran dari MCB 2 Pol ini khusus yang pasa dulu saya akan pasang Dari pasa genset dimasukkan dulu ke NC kontaktor yang ada di kontaktor PLN ini Jadi saya akan pasangkan dulu dari pasa genset dimasukkan ke NC NO 22 kontaktor PLN Kenapa harus NC? Nanti saya akan jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya pasangkan dari pasa genset keluaran MCB 2 Pol dimasukkan ke NC NO 22 Harus ke NC Kenapa harus ke NC? Karena nanti kontaktor genset ini akan interlock dengan kontaktor PLN Supaya tujuan utamanya tidak terjadi bentrok antara PLN dan genset Nah ini harus benar-benar terpasang di NC teman-teman Jangan sampai salah Selanjutnya keluaran NC NO 21 dimasukkan langsung ke A1 kontaktor genset Kita pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke sudah saya pasangkan dari nomor 21 NC kontaktor PLN dimasukkan ke A1 kontaktor genset Selanjutnya kita tinggal pasangkan netralnya dari netral genset sini kita langsung masukkan ke A2 kontaktor genset Kita pasangkan dulu Oke teman-teman sudah saya pasangkan dari netral genset dimasukkan ke A2 kontaktor Nah sekarang saya akan pasangkan untuk ke L1 dan ke L3 kontaktor genset Jadi kita pasangnya yang pasanya dulu nih Yang pasanya itu kita harus ngambil dari MCB dari sini Kalau disini kan dari A1 langsung ke L1 tetapi disini harus dari MCB masuk ke L1 Tidak boleh ngambil dari A1 Kita pasangkan dulu Oke teman-teman bisa dilihat sudah saya pasangkan dari yang pasang gensetnya ya dimasukkan ke L1 kontaktor genset Selanjutnya netralnya dimasukkan ke L3 Nah kalau netral boleh dipasangkan dari A2 kontaktor genset dimasukkan ke L3 atau ke nomor 5 Saya akan pasangkan dulu Oke sudah saya pasangkan dari A2 kontaktor genset dimasukkan ke L3 kontaktor genset Nah sekarang kita tinggal pasangkan ke arah instalasi rumah atau ke bebannya Pasangnya kayak gimana? Nah jadi cukup pasangnya jamperkan saja dari nomor 2 kontaktor PLN digabungkan ke nomor 2 kontaktor genset Dan dari nomor 6 kontaktor PLN dimasukkan juga ke nomor 6 kontaktor genset Lalu nanti dari nomor 2 kontaktor genset dihubungkan ke instalasi rumah Dan dari nomor 6 dihubungkan juga ke instalasi rumah Yang sudah pasti ke pasang netral ke instalasi rumah Kita pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya pasangkan lihat Dari nomor 2 atau T1 kontaktor PLN disambungkan ke nomor 2 kontaktor genset Dan keluaran dari nomor 2 kontaktor genset dimasukkan ke instalasi rumah yang pasangnya Sekarang yang netralnya dari nomor 6 kontaktor PLN dimasukkan ke nomor 6 kontaktor genset Lalu keluaran nomor 6 dimasukkan ke instalasi rumah Karena tujuannya sama-sama instalasi rumah Nah sekarang saya akan pasangkan ke sisi voltmeternya Yaitu voltmeter yang PLN Untuk voltmeter PLN ini yang warna hijau Kita bisa ngambil dari L1 dan L3 masuk ke tegangan atau voltmeter ini Langsung sambungkan saja yang pasang netralnya Dan untuk voltmeter genset kita bisa ngambil dari L1 dan L3 kontaktor genset Nah saya akan pasangkan dulu untuk voltmeternya nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya pasangkan lihat Jadi dari L1 dimasukkan langsung ke voltmeter untuk pasangnya Dan untuk netralnya dari nomor 5 dimasukkan ke voltmeter untuk netralnya Nah untuk yang genset dari L1 kontaktor genset dimasukkan ke voltmeter genset Dan dari L3 atau nomor 5 dimasukkan ke voltmeter genset Nah sekarang saya akan pasangkan di buzzernya teman-teman Untuk sumber tegangan ke buzzer ini harus dari genset teman-teman Supaya nanti ketika PLN tiba-tiba menyala atau ada tegangan lagi Nanti buzzernya akan berbunyi teman-teman Pasangnya dari mana? Yaitu dari MCB2 pol genset yang pasangnya ya Berhubung untuk pasang yang dari genset ini sudah terhubung ke NC nomor 22 PLN Maka kita tinggal jumperkan saja Dari nomor 22 NC ini ke nomor 14 NO kontaktor PLN Jadi ngambilnya sumbernya harus dari genset Tetapi untuk pengambilan NO nya harus dari PLN teman-teman Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke sudah saya jumperkan dari nomor 22 kontaktor NC yang PLN Dihubungkan ke NO yang nomor 14 PLN Nah sekarang keluarannya yang dari nomor 13 dimasukkan ke buzzer Lalu dari MCB2 pol yang netralnya dimasukkan ke buzzer Kita pasangkan dulu Oke teman-teman sudah saya pasangkan dari NO nomor 13 yang PLN ya dimasukkan ke buzzer Dan dari netral genset dimasukkan ke buzzer Oke pemasangan sudah selesai nih teman-teman Saya akan uji coba apakah rangkaian ini berhasil Change over secara otomatis antara PLN genset menggunakan kontaktor Saya akan coba on-kan untuk MCB KWH meter teman-teman Nanti ketika di on-kan untuk MCB nya Supply ke instalasi rumah akan menyala atau instalasi rumah akan bertegangan dari PLN Oke saya on-kan lihat 321 Nah ketika di on-kan kontaktor PLN langsung kerja Nah sekarang berarti supply ke instalasi rumah dari PLN Lihat untuk tegangan PLN juga disini terbaca 234 teman-teman Nah sekarang tiba-tiba tegangan PLN nya mati atau lagi ada pemadaman listrik Kita off-kan Nah kayak gini otomatis kan instalasi rumah mati Jika instalasi rumah kita pengen bertegangan kembali Maka kita harus start genset dulu secara manual Contohnya disini kita akan start genset dulu Ketika gensetnya sudah stabil kita tinggal on-kan saja untuk MCB 2 Pol ini Lihat 321 Nah ketika MCB 2 Pol ini di on-kan Maka akan otomatis tegangan dari genset masuk supply ke instalasi rumah Disini untuk tegangan genset 234 Nah sekarang fungsi buzzer ini untuk apa? Yaitu untuk mengetahui ketika PLN tiba-tiba menyala kembali Saya contohkan kayak gini Sekarang instalasi rumah lagi disupply oleh genset Tiba-tiba tegangan dari PLN menyala Lihat 321 Nah ketika tegangan dari PLN menyala kembali Maka akan otomatis buzzernya berbunyi Dan tegangan PLN pun terbaca 235 Kontaktor pun bekerja Karena tegangan dari PLN sudah menyala kembali Ketika buzzer menyala Memberitahukan kepada kita Bahwa PLNnya sudah masuk kembali Maka kita tinggal matikan gensetnya saja Ketika kita matikan genset Maka akan otomatis buzzernya mati teman-teman Saya contohkan disini Mematikan genset Dengan cara meng-offkan si MCB ini Sebenarnya mah tidak perlu meng-offkan MCB dan on-kan MCB Kita tinggal start aja gensetnya Atau stop aja gensetnya Oke saya contohkan disini Gensetnya dimatikan 321 Nah ketika genset mati Otomatis buzzer pun akan mati Tegangan dari genset pun tidak terbaca Karena mati untuk gensetnya Dan ketika tadi Tegangan PLN masuk kembali Tidak akan terjadi bentrok teman-teman Saya contohkan lagi kayak gini Lihat Disini kan posisinya kita akan dari genset On-kan dulu MCBnya Otomatis kan sekarang dari genset nih Supplenya Ketika tiba-tiba PLN menyala kembali Maka disini akan pergantian Kontaktor atau interlock Jika kontaktor PLN kerja Maka kontaktor genset tidak akan bisa Dikerjakan atau tidak akan bisa Menyala walaupun tegangan gensetnya Nyaplay Oke disini saya akan coba On-kan MCB PLN Tiba-tiba PLN bertegangan kembali 321 Nah ada perpindahan disini Disini kan dari genset masih nyaplay nih Tidak akan terjadi bentrok Antara PLN dan genset Karena disini terjadi interlock Buzzer ini akan mati Jika gensetnya dimatikan Saya contohkan disini Mematikannya dari MCB Sebenarnya tidak perlu Meng-on-off-kan MCB genset ini Kita tinggal manual saja Start-stop si gensetnya Oke saya off-kan Lihat 321 Nah otomatis kan buzzernya Mati teman-teman Ini salah si rumah Disapply dari PLN Secara normal kembali Jadi intinya Change over ini Otomatis change over Saja Tidak dengan otomatis Start genset Dan Rangkaian ini adalah rangkaian Prioritas utama adalah PLN Jika teman-teman ingin Prioritas utamanya adalah Genset Teman-teman tinggal balik saja Untuk posisi genset dari sini Silahkan dibalik Ini pun bisa juga Untuk inverter teman-teman Sangat komplit sekali Kita tinggal menambahkan Supply dari sini Dari inverter Maka teman-teman bisa juga PLTS Dan PLN Jadi segitu teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat ya Untuk wiring kontrolnya Nanti saya akan share Di Instagram saya Seperti biasa Di Teknik listrik 29 Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya